Yuhuuu Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Harahap Tampan Pada video kali ini, Mimin akan kembali menceritakan kelanjutan dari alur cerita film G.I. Joy yang kedua Film ini berjudul Retailation yang dirilis pada tahun 2013 yang lalu dan memiliki skor 5,8 dari 10 poin menurut situs IMDB Sebelum menonton video ini, terlebih dahulu menonton G.I. Joy seri pertama biar tidak gagal paham, link ada di kolom deskripsi Film hasil karya John M. Chu ini menceritakan tentang aksi balas dendam tim G.I. Joy kepada tim Cobra Karena di fitnah mengkhianati pemerintahan Amerika Serikat Film keren ini dimintai oleh Channing Tatum Dwayne Johnson, Ray Park, Joseph Gordon-Levitt, Lee Byung-hun, dan rekan-rekan yang lainnya Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film G.I. Joy Retailation Film dimulai dengan aksi tim G.I. Joy yang sedang menjalankan misi menjemput pembelot Korea di markas demilitarisasi Korea Utara Setelah pembelot itu mereka dapatkan, mereka langsung bergegas menuju lokasi penjemputan Setelah berhasil menjalankan misi, para G.I. Joy bersenang-senang dengan melakukan perlombaan menahan napas di dalam air Tim G.I. Joy merupakan sebuah unit militer elit pasukan khusus milik Amerika Serikat Yang terdiri dari Duke sang kapten tim Root Block si penembak mesin berat Lee D.J. si petugas intelijen Flynn si penembak G2P mula Snake Eyes si ninja hitam Seorang teroris kejam yang dikenal nama Komandan Cobra Dan rekannya yang bernama Destro telah ditangkap oleh G.I. Joy seperti di akhir film G.I. Joy yang pertama Mereka berdua ditahan di dalam penjara dengan keamanan maksimum Namun anak buah Cobra yang bernama Strom Shadow si ninja putih Dan Jartan si ahli penyamaran sekarang masih berkeliaran Oleh karena itu, dunia harus tetap waspada karena Komandan Cobra telah bersumpah untuk balas dendam Berpindah ke Tokyo, Jepang Pemimpin klan Arashikage yang bernama Billion Master Menguji kemampuan Jing yang merupakan sepupu Strom Shadow apakah dia layak menjadi anggota G.I. Joy Dengan mata tertutup, dia harus mencegah Snake Eyes tidak mengambil sehelai rambutnya Ujian itu dimenangkan Snake Eyes setelah berhasil mengambil sehelai rambut Jing Billion Master kemudian memberikan Snake Eyes sebuah pedang keadilan yang terbuat dari serat karbon hitam Yang tak bisa dihancurkan Billion Master lalu menugaskan Snake Eyes pergi menangkap Strom Shadow Berpindah ke tempat lain Duke dan Rootblok yang sedang asik bermain game perang kemudian diganggu oleh putri Rootblok yang ingin bermain dengan Duke Setelah itu, mereka melihat berita tentang kerusuhan yang terjadi di negara Pakistan setelah presidennya terbunuh Kendali atas senjata nuklir menjadi tak jelas akibat kekosongan kekuasaan Di sisi lain, para petinggi militer Amerika Serikat membahas peristiwa yang terjadi di Pakistan Mereka khawatir hulu ledak nuklir yang berada di Pakistan jatuh ke tangan musuh Presiden Amerika Serikat kemudian mengambil keputusan memerintahkan pasukan G.I. Joe Untuk merebut senjata nuklir itu dari Pakistan Malam harinya, pasukan G.I. Joe pun beraksi Setelah nuklir itu mereka dapatkan Mereka langsung membawanya dengan mobil pengangkut dan segera pergi dari sana Untuk sementara waktu, pasukan G.I. Joe berkumpul di lembah gurun Indus menunggu penjemputan Sembari menunggu penjemputan, Rootblock dan Duke adu kehalian Jika Rootblock berhasil menembak target, Duke harus mengurus putri-putrinya selama seminggu Dan jika Duke yang menang, Rootblock harus terima dengan kenaikan pangkat Taruhan itu pun dimenangkan oleh Rootblock Berpindah ke tempat lain, Jartan yang menyamar menjadi Presiden Amerika Serikat Bersama pasukan keamanannya yang dipimpin oleh Jandar yang juga anggota Cobra Menimui Presiden Amerika Serikat yang asli di tempat beristirahatannya Jartan mengatakan rencananya yang ingin melenyapkan G.I. Joe kepada Presiden Amerika Serikat yang asli Jartan kemudian bertanya di mana lokasi penjara komandan Cobra dan Destro Jika tidak mau angkat bicara, Jartan akan mengganggu kehidupan keluarga Presiden Kembali ke tempat pasukan G.I. Joe Bukannya mendapatkan pasukan penjemput, mereka malah diserang habis-habisan oleh pasukan itu Ketika menyelamatkan Flynn, Duke dihantam ledakan rudal yang akhirnya menewaskannya Lady J, Flynn dan Rootblock berlindung dengan masuk ke dalam sumur Esok harinya, Presiden palsu menfitnah pasukan G.I. Joe telah berhianat kepada Amerika Serikat Presiden mengarang cerita kalau yang membunuh Presiden Pakistan adalah anggota G.I. Joe yaitu Snake Eyes Bukan hanya itu, Presiden juga mengatakan kalau pasukan G.I. Joe yang lain telah mencuri nuklir Pakistan Oleh karena itu, Presiden akan mengumpulkan semua pemimpin dunia yang memiliki senjata nuklir untuk mendiskusikan pelucutan senjata nuklir Atas pengkhianatan G.I. Joe, Presiden mengganti peran G.I. Joe dengan pasukan Cobra Dan memberikan wewenang penuke kepada pasukan Cobra untuk membasmi para G.I. Joe yang tersisa Setelah ketiga G.I. Joe yang tersisa berhasil keluar dari sumur Mereka melihat rekan-rekan dan pemimpin G.I. Joe yaitu Duke yang telah tewas Lady J.I. kemudian menyarankan untuk segera pergi dan mengangkat root block sebagai pemimpin baru mereka Berpindah ke penjara bawah tanah Insargen di Jerman Kepala penjara yang bernama James menyambut kedatangan Snake Eyes yang akan ditahan di sana Dengan pengawalan yang sangat ketat, Snake Eyes dibawa ke ruangan tempat dia akan ditahan Ternyata ruangan tersebut merupakan ruangan yang digunakan untuk menahan sang komandan Cobra dan rekannya Destro Ketika mereka membuka tepeng Snake Eyes, ternyata dia adalah Strom Shadow Dan dia juga yang telah membunuh Presiden Pakistan Di sisi lain, root block, Flynn, Lady J terus bergerak menuju timur Root block mengatakan kalau dari awal mereka telah dijebak Satu-satunya orang yang dipercaya sekarang hanyalah Snake Eyes Root block juga mengatakan kalau orang yang bisa memberikan perintah penyerangan itu hanyalah Presiden Setelah berjalan cukup jauh, mereka akhirnya menemukan jalan pulang Kembali ke dalam penjara Strom Shadow sekarang telah ditahan di dalam tabung yang berisi air Para ilmuwan kemudian menemukan Strom Shadow mengalami gagal jantung Para ilmuwan yang panik langsung memberikan pertolongan Ternyata itu merupakan bagian dari rencana Strom Shadow Dia kemudian sadar dan langsung menghajar semua penjaga di sana James yang ketakutan kemudian menyetrum Strom Shadow lalu pergi melarikan diri Sementara di luar penjara, seorang pria berbaju hitam menerbangkan robot kunang-kunangnya Kunang-kunang yang telah menyebar kemudian meledak satu persatu Setelah berhasil meledakkan pintu utama Pria tersebut menerobos masuk ke dalam penjara Di dalam penjara, Strom Shadow kemudian menyelamatkan sang komandan Cobra Komandan Cobra yang kecewa lalu mengeluarkan destro dari timnya Pria penyusup tadi kemudian menyerang semua penjaga termasuk James si kepala penjara Pria itu lalu menjemput komandan Cobra dan Strom Shadow Dia bernama Firefly, sahabat lamanya komandan Cobra Dengan tenaga yang tersisa, James sempat menembak bahan yang mudah terbakar Akibat ledakan tersebut, Strom Shadow mengalami luka bakar Komandan Cobra lalu menyuruh Firefly membawa Strom Shadow ke kuil di pegunungan Himalaya untuk diobati Dari kejauhan, Snake Eyes dan Jing mematamatai pergerakan komandan Cobra, Strom Shadow dan Firefly Snake Eyes yang diberi tugas menangkap Strom Shadow akan mengikutinya hingga ke pegunungan Himalaya Berpindah ke tempat lain, komandan Cobra melihat perkembangan proyek Zeusnya Yaitu tujuh pengeboman kinetik orbital senjata pemusnah masal Jartan kemudian menemui komandan Cobra Dia mengatakan kalau tiga orang G.I. Joe telah berhasil selamat dari serangan Firefly lalu mengejukan diri untuk membasmi ketiga G.I. Joe tersebut Di sisi lain, Rootblock membawa Flynn dan D.D.J. menemui sahabat lamanya yang bernama Stoop Stoop memberikan semua kebutuhan yang diperlukan Rootblock Untuk sementara waktu, tempat tersebut akan dijadikan sebagai tempat persebunyian sekaligus markas baru mereka Berpindah ke pegunungan Himalaya, Snake Eyes dan Jing pergi menyusul Strom Shadow yang sedang menjalani pengobatan luka bakar Dengan obat-obatan tradisional yang dibantu dengan peralatan canggih Tiba-tiba Jing melihat pesan yang dikirimkan oleh Lady J Jing lalu mengabarkan kalau dia bersama Snake Eyes sedang mengejar Strom Shadow Kembali ke markas G.I. Joe Lady J menemukan kejenggalan yang terjadi pada Presiden Amerika Serikat Mulai dari berubahnya beberapa frasa kata yang Presiden ucapkan Sampai genggaman tangan yang sekarang telah berubah Lady J menyimpulkan kalau Presiden bukanlah Presiden yang asli Rootblock kembali mengajak Flynn dan Lady J menemui pensiunan Jenderal sekaligus pendiri G.I. Joe yaitu Jenderal Carlton Rootblock memperlihatkan semua kalung pasukan G.I. Joe yang telah tewas Dan menjelaskan kalau seseorang telah menyamar menjadi Presiden Jenderal Carlton kemudian menuliskan alamat kepala staf kepresidenan Malam harinya, tim G.I. Joe pun mulai beraksi Kepala staf kepresidenan tertarik dengan Lady J yang sengaja menjatuhkan barang bawaannya Kepala staf itu pun menawarkan diri untuk membantu Lady J Ternyata itu semua merupakan bagian dari rencana G.I. Joe yang ingin menculik kepala staf Rootblock menyuruh kepala staf menelpon presiden agar mereka bisa semakin dekat dengan tujuan mereka Di sisi lain, Snake Eyes dan Jing mendaki pegunungan Himalaya Untuk menangkap Strom Shadow Setelah lukanya berhasil disembuhkan Strom Shadow berpamitan untuk pulang Tiba-tiba beberapa ninja kepercayaannya berjatuhan dari atas Dia pun bergegas pergi melihat apa yang sedang terjadi Tak disangka-sangka, Snake Eyes sudah diam berdiri di belakangnya Pertarungan di antara dua ninja itu pun terjadi Setelah Jing berhasil mengalahkan tabib yang mengobati Strom Shadow Dia membantu Snake Eyes menangkap Strom Shadow Setelah Strom Shadow pingsan Mereka memasukkannya ke dalam kantong lalu lanjut pergi melarikan diri Akhirnya mereka berhasil menangkap Strom Shadow Strom Shadow Pada acara penggalangan dana kepresidenan Lady J menyamar menjadi wanita cantik untuk mencuri sampel DNA presiden Lady J berhasil mendapatkan sehelai rambut presiden Setelah DNA rambut itu diperiksa Ternyata pemiliknya adalah Jartan Ruth Block lalu menyuruh Lady J segera keluar karena penyamarannya telah terbongkar Ketika ingin membunuh Jartan Robot kunang-kunang Firefly datang menyerangnya Pertempuran di antara keduanya pun terjadi Saat Firefly ingin membunuh Ruth Block Tiba-tiba Flynn datang menabraknya Firefly yang sekarat masih mampu melarikan diri Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Ruth Block Berpindah ke Tokyo Jepang Snake Eyes dan Jing membawa Strom Shadow menghadap Blind Master Blind Master mengancam Strom Shadow Kalau tidak mau memberi tahu rencana tim Cobra Strom Shadow akan dibunuh menggunakan pedang yang ia gunakan untuk membunuh guru besar mereka Strom Shadow mengatakan kalau dia sangat kecewa dengan semua teman-temannya yang menganggap Kalau dialah yang telah membunuh guru besar Dia kemudian membuktikan kalau dia bukan pembunuh guru besar Baja Aresikage tidak mungkin patah Jadi bisa dipastikan kalau itu bukan pedang Strom Shadow Dan yang membunuh guru besar mereka juga bukan dirinya Blind Master kemudian menyimpulkan kalau Jartan lah orang yang telah membunuh guru besar mereka Lalu menjebak Strom Shadow dengan itu agar mau bergabung dengan tim Cobra Strom Shadow yang sudah mengetahui semuanya Akhirnya mau memberi tahu rencana Cobra untuk membalas kematian guru besar mereka Di tempat lain, Komandan Cobra memaksa presiden asli membuka sandi koper peluncuran nuklir Amerika Serikat Di sisi lain, tim G.I. Joe mendeteksi pergerakan mencurigakan yang datang ke markas mereka Ternyata mereka adalah Snake Eyes, Jing, dan Strom Shadow Mereka semua bekerjasama untuk menghentikan rencana jahat tim Cobra Jenderal Carlton kemudian menunjukkan persenjataan yang akan mereka gunakan Malam harinya, mereka mengatur rencana penyerangan Snake Eyes, Strom Shadow, Jing, dan Flynn akan melawan tentara Cobra Jenderal Carlton dan Lady J menyelamatkan presiden Dan Root Block bertugas mengamankan senjata musuh di luar gedung Acara pertemuan para pemimpin dunia dari delapan negara pemilik nuklir pun dimulai Pertemuan tersebut dijaga dengan keamanan yang sangat ketat Presiden Amerika Serikat kemudian menjelaskan tujuan dari pertemuan tersebut Yang ingin melucuti senjata nuklir secara menyeluruh Presiden Amerika Serikat mengancam semua pemimpin dunia mengosongkan penyimpanan nuklir mereka Barang siapa yang tidak setuju akan dianggap mengajak perang Tentu saja semua pemimpin dunia tidak setuju Presiden Amerika Serikat lalu mengeluarkan kotak peluncuran nuklir mereka Tanpa basa basi dia langsung menekan tombol peluncuran nuklir itu Yang membuat semua orang disana panik Di sisi lain pasukan G.I. Joe mulai menghabisi pasukan keamanan satu persatu Jenderal Carlton dan Lady J juga menyerang pasukan yang menjaga tempat peristirahatan Presiden Amerika Serikat yang asli Akhirnya presiden yang asli berhasil diselamatkan Kembali ke dalam pertemuan Semua pemimpin dunia membalas aksi presiden Amerika Serikat dengan meluncurkan nuklirnya masing-masing Setelah semua nuklir diluncurkan Presiden Amerika Serikat mengajak semua pemimpin dunia Menonaktifkan semua nuklirnya demi masa depan anak cucu yang akan datang Sekarang dunia telah bebas dari ancaman senjata nuklir Presiden Amerika Serikat kemudian mengeluarkan senjata pemusnah masal mereka Yang bernama Proyek Jeus Dimana sudah ada 7 satelit Jeus yang sedang mengorbit ke bumi Tiap satelit punya 10 tabung platinum berongga yang berisi tangkai logam Untuk mengarahkan tangkai itu tidak perlu diluncurkan ataupun ditembakkan Melainkan tinggal dijatuhkan saja Komandan Cobra kemudian membuktikan keganasan senjatanya itu dengan menghancurkan kota London Pasukan Cobra kemudian mengganti bendera Amerika Serikat dengan bendera Cobra Komandan Cobra lalu mengaktifkan senjata yang tersisa Dia menginginkan semua pemimpin dunia patuh terhadap perintahnya Kalau tidak, negaranya akan dihancurkan seperti kota London Tiba-tiba Strom Serio menyerang pasukan Cobra yang dibantu pasukan G.I. Joe yang lainnya Komandan Cobra memerintahkan Firefly untuk mengambil koper pengendali dari Jartan Root Block bertugas menghancurkan senjata di luar Jing dibantu Snake Eyes bertugas menyelamatkan para pemimpin dunia Dan Strom Serio bertugas mengejar Jartan Saat Strom Serio ingin membunuh Jartan Robot kunang-kunang Firefly datang dan langsung meledak Dia kemudian mengambil koper pengendali Strom Serio kemudian bangkit dan lanjut membunuh Jartan Di luar gedung, pertempuran melawan pasukan Cobra masih berlanjut Firefly memberitahu komandan Cobra kalau kopernya berhasil ia amankan Komandan Cobra kemudian pergi kabur menggunakan helikopter Root Block yang melihat Firefly lalu mengambil senjata otomatisnya dan lanjut menembaki Firefly Root Block lalu mengejar Firefly yang pergi kabur menggunakan speedboat Root Block kemudian bertarung satu lawan satu untuk memperebutkan koper itu Di detik-detik terakhir, Root Block segera menekan tombol P mati pada koper Satelit Zeus yang berada di luar angkasa pun langsung meledak Firefly yang masih hidup berniat ingin mengirimkan robot kunang-kunangnya Namun dia tidak tahu kalau tombolnya sudah diambil Root Block Dan... Strom Sedow kemudian pergi setelah berhasil membalaskan dendam pamannya Blind Master Pada upacara di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat yang asli menjelaskan yang sebenarnya Dan memberikan penghargaan kepada para G.I. Joe yang diwakilkan oleh Jenderal Carlton Jenderal Carlton mempersembahkan Root Block dengan pistol milik Jenderal George Patton untuk menangkap Komandan Cobra Root Block dengan bangga mengangkat senjata dan menembakkan satu tembakan untuk menghormati rekan-rekannya yang telah gogur Dan bersumpah untuk membalaskan dendam mereka Selesai Bagaimana cerita selanjutnya akan saya bahas di alur cerita film G.I. Joe seri ketiganya Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini Jika suka dengan videonya silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya Sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye-bye